Polres Tebing Tinggi berhasil menangkap 6 tersangka penyalahgunaan narkoba dalam 2 pekan di bulan September. Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu. Keenam tersangka tersebut yakni IS, J, MS, LS, AR, dan E ditangkap di berbagai lokasi berbeda. Menurut Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi dalam konferensi persnya menjelaskan, seluruh bekas perkara tersangka akan segera dilimpahkan ke pihak jaksa penuntut umum. Kita mencoba memutus rantai peredaran yaitu para pengedar. Dan tentunya kita akan mengerucutkan kepada bandar yang ada. Terus kita ingatkan bahwa saja kita tetap harus mengelurahkan untuk penanggulangan dari kampung. Kalau kampung itu kuat, masyarakatnya semua peduli, tentunya akan lebih mudah untuk menanggulanginya. Jadi jangan menunggu lama, kita bisa beraktivitas untuk masyarakat penanggulangan. Dari mori pencegahan sampai kepada perindakan. Dan Bapak Camat ini, dan Bapak Kaposek, dan Bupak Camat juga, sudah ada kesepakatan untuk masyarakat Koba ini cepat pelaksanaan informasinya. Dan dijamin untuk keamanan juga yang berjalan informasi. Tentunya hal ini kita mengharapkan berjalan yang bagus semua elan masyarakat. Semoga Allah SWT berhidupai apa yang kita inginkan. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.